Sungai Kelang di Kuala Lumpur dan Sungai Ciliwung di Jakarta, sebuah perbandingan santai. Jadi ini ya, kalau kita lihat dari gambar di atas, ada dua sungai yang jadi bahan perbandingan. Yang pertama, Sungai Kelang di Kuala Lumpur, Malaysia, dan yang kedua, Sungai Ciliwung di Jakarta, Indonesia. Di bagian atas gambar kita bisa lihat Sungai Kelang di Kuala Lumpur. Sungai ini beneran keren banget, rapih, bersih, dan tertata apik. Ada lampu-lampu warna-warni yang bikin suasana makin hidup. Apalagi di malam hari. Di sepanjang pinggiran sungainya, ada bangunan-bangunan modern yang megah dan teratur. Pokoknya kelihatan banget kalau ini kota maju yang beneran ngurus sungainya dengan baik. Nah, di bawahnya ada Sungai Ciliwung di Jakarta. Di sini, kondisi sungainya kelihatan jauh beda. Airnya coklat dan keruh, dengan pinggiran sungai yang penuh dengan rumah-rumah semi permanen yang berdiri agak berantakan. Lingkungannya terlihat kurang tertata, dan jelas terlihat kalau kebersihan sungainya kurang terjaga. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari Malaysia? Pertama, soal kebersihan dan pengelolaan sampah. Sungai Kelang terlihat bersih banget, yang pasti butuh usaha ekstra dari pemerintah dan masyarakatnya untuk menjaga kebersihan itu. Kita bisa belajar cara pengelolaan sampah yang lebih efektif, supaya sungai-sungai di Jakarta juga bisa bersih seperti Sungai Kelang. Kedua, perencanaan tata kota. Kuala Lumpur jelas punya perencanaan yang baik dalam penataan bangunan di sekitar sungai. Ini bisa jadi contoh buat Jakarta dalam menata ulang kawasan-kawasan di sekitar sungai, supaya lebih tertata dan nggak semrawut. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Di Malaysia, masyarakatnya mungkin lebih sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kita juga perlu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat Jakarta tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, karena kebersihan lingkungan itu tanggung jawab bersama. Terakhir, soal infrastruktur dan teknologi. Kuala Lumpur mungkin menggunakan teknologi canggih untuk mengelola sungainya. Jakarta bisa belajar dan mengadopsi teknologi serupa untuk memperbaiki kondisi sungai-sungainya. Gitu deh kira-kira, bro. Intinya, kita bisa banyak belajar dari negara tetangga, supaya Jakarta bisa jadi kota yang lebih baik lagi, terutama dalam hal pengelolaan sungai dan lingkungan. Semangat terus buat kita semua buat bikin Jakarta lebih bersih dan indah. Langkah-langkah yang bisa dilakukan. Peningkatan infrastruktur Pengelolaan air limbah Membangun sistem pengelolaan air limbah yang lebih baik, supaya limbah rumah tangga dan industri gak langsung dibuang ke sungai. Drainase Modern Memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan limbah gak numpuk dan bikin sungai meluap. Dua, revitalisasi sungai Normalisasi sungai Mengembalikan lebar sungai ke kondisi idealnya dengan cara menertibkan bangunan liar di sepanjang bantaran sungai. Pembangunan ruang terbuka hijau Bikin taman dan ruang terbuka hijau di sekitar sungai, supaya lebih asri dan bisa jadi tempat rekreasi warga. Tiga, edukasi dan kesadaran lingkungan Program sosialisasi Mengadakan program sosialisasi dan kampanye kebersihan sungai secara rutin di sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat umum. Pelibatan komunitas Melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan bersih-bersih sungai secara berkala untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Empat, penegakan hukum Sanksi tegas Memberlakukan sanksi tegas buat yang buang sampah sembarangan ke sungai atau melanggar aturan lingkungan. Patroli lingkungan Melakukan patroli rutin di sepanjang sungai untuk memastikan tidak ada pelanggaran dan menjaga kebersihan. Lima, penggunaan teknologi Sistem Memasang sistem monitoring kualitas air sungai yang bisa mendeteksi pencemaran sejak dini. Pengelolaan sampah canggih Menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang bisa mengubah sampah menjadi energi atau bahan yang bisa didaur ulang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa berharap sungai Ciliwung di Jakarta bisa berlebih baik seperti sungai Kelang di Kuala Lumpur. Butuh kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan sungai di kota kita, karena sungai yang bersih adalah cermin dari kota yang sehat dan nyaman untuk ditinggali. Jangan lupa, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Kontoh inisiatif yang sudah berhasil di beberapa tempat. Sungai Chonggechun Proyek revitalisasi besar-besaran yang berhasil mengubah sungai yang tadinya kotor dan tertutup jalan tol menjadi area rekreasi yang indah dan bersih. Partisipasi publik Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga masyarakat merasa memiliki dan menjaga kebersihan sungai. Dua, Sungai Thames, Kampanye Kebersihan, mengadakan kampanye besar-besaran untuk membersihkan sungai Thames yang pernah sangat tercemar. Pengelolaan air limbah Membangun sistem pengolahan limbah yang canggih, sehingga air sungai kembali bersih dan ekosistemnya pulih. Inspirasi untuk Jakarta Jakarta bisa mengambil inspirasi dari proyek-proyek sukses di negara lain untuk diterapkan di Sungai Ciliwung. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang bisa diambil. Satu, membangun kolaborasi antar lembaga. Kerjasama pemerintah dan swasta. Mengajak perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam program CSR, Corporate Social Response, yang fokus pada kebersihan dan perbaikan lingkungan sungai. Kemitraan dengan komunitas lokal. Membentuk komunitas peduli sungai yang aktif libat dalam kegiatan bersih-bersih dan edukasi lingkungan. Dua, pemanfaatan teknologi. Smart River Monitoring Menggunakan sensor dan teknologi IoT Internet of Things untuk memonitor kualitas air secara real-time dan memberikan data yang bisa digunakan untuk tindakan cepat. Pengolahan air modern. Membangun instalasi pengolahan air limbah yang efisien dan ramah lingkungan untuk memastikan air yang masuk ke sungai sudah bersih. Tiga, pendidikan dan kampanye kesadaran. Program pendidikan lingkungan di sekolah. Mengintegrasikan kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini. Media sosial dan kampanye digital. Memanfaatkan media sosial untuk kampanye kebersihan sungai. Mengajak influencer dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan pesan positif. Empat, revitalisasi infrastruktur. Pembangunan jalur hijau dan taman. Membuat jalur hijau dan taman di sepanjang sungai yang bisa menjadi tempat rekreasi dan sekaligus berfungsi sebagai area resapan air. Penertiban pemukiman liar. Memberikan solusi pemukiman yang lebih layak bagi warga yang tinggal di bantaran sungai agar tidak mengganggu aliran sungai dan mencemarinya. Kesimpulan Transformasi sungai Ciliwung seperti sungai Klang di Kuala Lumpur memang bukan hal yang mudah dan cepat. Tapi dengan komitmen bersama, kerjasama yang baik, dan implementasi teknologi serta kebijakan yang tepat, kita pasti bisa mencapainya. Langkah-langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kualitas hidup kita di Jakarta. Mari kita mulai dari diri sendiri, menjaga kebersihan sungai, dan mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Jakarta yang lebih bersih dan indah adalah tanggung jawab kita bersama. Semangat untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.